Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua bertemu kembali di mata kuliah metodologi penelitian dimana kita sudah membahas tentang penelitian kuantitatif dan video ini cukup lama jedanya karena kebetulan saya sedang menyusun beberapa konten pembelajaran untuk mata kuliah lain kali ini kita akan membahas tentang pendekatan penelitian kualitatif apa sih penelitian kualitatif itu penelitian kualitatif itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa fokus penelitian kualitatif pada meanings atau makna artinya pada kedalaman masalah akar filsafatnya realitas kemudian pendekatan dengan partisipan dalam pengumpulan data kualitatif mensyaratkan peneliti sebagai partisipan sekaligus instrumennya perspektifnya pun demikian perspektif partisipan daripada perspektif peneliti semua data diambil dari partisipan atau dari sampel gaya penulisannya naratif penggunaan logika induktif kemudian bekerja secara rinci dengan deskripsi rinci tentang konteks studi yang diteliti menggunakan narasi deskriptif untuk mengungkap sebuah fenomena desain penelitiannya pun fleksibel dapat berubah sesuai dengan kondisi artinya begini asumsi metodologisnya itu tidak pernah ajak bisa berubah bisa berganti dan bisa berkembang sesuai dengan data yang didapat kenapa? karena tadi perspektifnya perspektif partisipan dan peneliti sebagai instrument bersifat kasuistik dan mengurai masalah prosesnya adaptif sesuai dengan temuan baru akibat dari yang fleksibel tadi sehingga prosesnya metodologisnya juga bersifat sangat fleksibel dan berkembang sesuai dengan temuan terbaru peneliti sebagai instrument ya tadi ada pun borang panduan-panduan seperti wawancara dan observasi itu hanya alat bantu pada hakikatnya peneliti itu sendirilah yang menjadi instrument sasaran kajiannya atau kedalamannya pada ranah atau wilayah yang dibatasi sehingga pengambilan sampelnya pun purposif tidak random sampling selanjutnya menggunakan model pengungkapan tertentu sebagai teknik analisis datanya nanti akan kita sedikit bahas tentang analisis data pada video kali ini yang terakhir bertema khusus setelah kita mengenal penelitian kualitatif itu apa sih penelitian kualitatif itu lalu kapan penelitian kualitatif itu digunakan karena bersifat unik dalam kajiannya maka pendekatan kualitatif dibutuhkan ketika ingin mengupas sebuah fenomena kasus atau keadaan yang lebih rinci ingat ya penelitian kualitatif itu bagus atau tidaknya terletak pada kedalaman kajiannya kedalaman kupasannya lalu siapa yang bisa meneliti kualitatif penelitian kualitatif harus orang yang memiliki kejelian ketekunan dan kesabaran disamping kapasitas ilmu yang mumpuni sehingga peneliti yang ingin menggunakan pendekatan penelitian kualitatif wajib memiliki semua itu lalu dimana penelitian kualitatif itu digunakan pendekatan penelitian kualitatif dapat dilakukan dimana saja di seluruh bidang ilmu namun tidak semua jenis atau tipe model penelitian kualitatif ini dapat dilaksanakan hanya bermodel satu ilmu nah dari penjelasan ini saya harap Anda bisa memahami penelitian itu seperti apa lalu kita lanjut ke ciri-cirinya ciri-ciri penelitian kualitatif itu bersifat naturalistik naturalistik itu artinya penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan instrumen kunci peneliti masuk dan menghabiskan waktu di latar penelitian berikutnya bersifat deskriptif apa deskriptif data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka prosesnya lalu sifat prosesnya penelitian kualitatif lebih berkonsentrasi pada proses daripada hasil atau produk seperti yang tadi sudah saya bahas bahwa penelitian kualitatif itu fleksibel dan cenderung berkembang modelnya sehingga proses lebih utama dibanding hasil lalu induktif mereka tidak melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang mereka ajukan sebelum pelaksanaan penelitian maka dalam penelitian kualitatif itu jarang ditemukan atau tidak ditemukan hipotesis atau jawaban sementara karena justru penelitian kualitatif itu menyusun hipotesis menyusun sebuah dugaan dugaan yang benar-benar memiliki dasar baik itu datanya maupun gambarannya baik itu kata-katanya maupun data-data yang bersifat angka walaupun datanya bersifat angka dia tetap diurai dengan narasi deskriptif bermakna penelitian menggunakan pendekatan ini tertarik pada bagaimana orang membuat pengertian tentang kehidupan mereka jadi benar-benar kedalaman benar-benar mengupas hal-hal yang begitu dalam begitu esensial sedalam-dalamnya sampai inti yang paling dasar nah itulah ciri penelitian kualitatif lalu penggolongan pendekatan kualitatif berdasarkan metode seperti apa nah kita bisa lihat disini bahwa ada case study kemudian ada etnografi ada fenomenologi ada grounded teori ada konten analis ada historical biografi umumnya peneliti kualitatif itu hanya stop pada oh ini penelitian kualitatif deskriptif tapi jarang memahami bagaimana jenis secara detailnya secara faktualnya apa sih itu penelitian etnografi case study kemudian apa itu fenomenologi apa itu grounded teori yang menghasilkan teori dari data kemudian apa itu konten analis membahas konten kemudian juga apa itu biografi nah anda bisa melihat urayan berikut yang pertama kita ke studi kasus studi kasus mencoba menjelaskan fenomena dengan mempelajari secara mendalam satu contoh kasus dari fenomena tersebut sehingga kasus itu benar-benar terurai benar-benar didapatkan didapatkan apa apa penyebab kasus ini dan apa solusi-solusi yang bisa ditawarkan maka sesuai dengan tadi ya sesuai dengan tadi bahwa kualitatif itu merupakan penelitian yang lebih cenderung memunculkan hipotesis ada pun kasus-kasus yang diurai di sini dapat berupa kasus perorangan atau acara kelompok maupun lembaga yang berikutnya etnografi etnografi berfokus pada sosiologi makna sosiologi makna melalui pengamatan langsung dari fenomena sosiokultural biasanya ahli etnografi berfokus pada komunitas etnografi etnografi juga dapat dimaknai sebagai penelitian budaya karena dia kaitannya dengan etnik namun demikian ada beberapa pengembangan pengembangan terbaru yang dia tidak hanya berkisar budaya yang mainstream tapi juga berbasis pada budaya baru nah biasanya etnografi yang sifatnya budaya budaya baru ini terekspos pada penelitian fenomenologi fenomenologi adalah sebuah studi yang mencoba memahami persepsi perspektif dan pemahaman orang terhadap situasi tertentu dengan kata lain bagaimana rasanya mengalami ini bagaimana rasanya mengalami itu fenomenologi yang terjadi jika dia terus berlangsung 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 dan menjadi budaya maka dia bisa masuk ke dalam etnografi nah fenomenologi itu juga biasanya awalnya munculnya dari kasus-kasus sehingga boleh jadi awalnya kita ingin mengungkap sebuah kasus tapi ternyata ini bukan kasus kasus ini banyak terjadi dimana-mana akhirnya apa akhirnya lanjut kepada fenomenologi sehingga ini bukan hanya kasus tapi hanya fenomena nah ketika fenomena ini terjadi lalu membentuk sebuah budaya baru yang paling sederhana begini COVID-19 tadinya hanya disebut kasus kasus di Wuhan kemudian ketika dia menjalar ke seluruh dunia akhirnya dia menjadi sebuah fenomena fenomena ini membentuk sebuah budaya baru seperti cuci tangan cuci tangan kemudian menjaga kebersihan kemudian menjaga jarak atau seperti yang saat ini kuliah semua berdasarkan daring atau online ini menjadi sebuah budaya baru menjadi etnografi kalau ini terus berulang-ulang terus benar-benar menjadi sebuah budaya yang berikutnya adalah grounded research atau grounded teori nah teori ini dikembangkan secara induktif dari kumpulan-kumpulan data yang diperoleh oleh partisipan dan pengamat umumnya memang yang penelitian kualitatif yang memunculkan teori baru umumnya ya umumnya dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli yang selanjutnya adalah analisa konten atau konten analis suatu pemeriksaan yang terperinci dan sistematis terhadap isi suatu bahan tertentu untuk tujuan mengidentifikasi pola tema atau bias yang ada dalam suatu bahan jadi misalnya di dunia pendidikan membandingkan antara kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja relate gak antara kurikulum yang diajarkan di sekolah dengan pasar kerja bagaimana caranya untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi misalnya kurikulum itu kurang relevan apa yang harus dilakukan bagian-bagian mana saja yang harus diperbaiki polanya sudah sesuai gak atau temanya sudah sesuai gak pembahasannya atau ada bias di situ contoh yang paling sederhana misalnya ketika dilaksanakan sebuah praktek di sekolah dan ternyata alat-alat dan praktek yang dilakukan di sekolah itu sudah ditinggalkan sudah usang dan dia tidak mendasari ilmu yang terbaru maka perlu ada penelitian tentang content analyze yang terakhir adalah penelitian historical penelitian historical ini merupakan penelitian yang mengumpulkan secara sistematis dan evaluasi objektif data yang terkait dengan kejadian di masa lalu untuk menguji hipotesis tentang penyebab efek atau tren yang terjadi dari peristiwa ini yang kemudian dapat membantu menjelaskan peristiwa saat ini dan mengantisipasi peristiwa di masa depan nah historical ini bisa juga berbentuk seperti biografi biografinya Gusdur biografinya Soeharto Soekarno dan lain sebagainya atau biografinya orang-orang besar nah ini salah satu penelitian historical ini biasanya banyak dilakukan di ilmu-ilmu sejarah ilmu-ilmu keagamaan ini banyak historical seperti halnya model penelitian kuantitatif ya di dalam kualitatif juga ada model penelitian kualitatif tapi model ini kurang terkenal dibandingkan dengan metode penelitian kualitatif yang tadi model penelitian kualitatif itu bisa juga bersifat symbolic interaction tujuannya apa tujuannya untuk memahami makna yang muncul dari interaksi sosial yang ada pertanyaan penelitiannya seperti apa kira-kira bisa Anda baca ya pertanyaan penelitiannya seperti apa nah metodenya bisa dengan case study interview etnografi grounded teori berikutnya adalah semiotik tujuannya memahami makna dari simbol yang digunakan oleh individu atau kelompok individu metodenya disini ada pengembangan ya jadi konten analisnya bisa jadi test base test study interview etnografi dan lain sebagainya yang berikutnya model eksistensial fenomenologi tujuannya memahami esensi pengalaman seseorang dengan cara mengelompokkan isu yang ada dan memberikan makna atas isu tersebut sesuai pandangan orang tersebut metodenya bisa Anda lihat selanjutnya model konstruktivisme tujuannya memahami bagaimana individu membentuk realita mereka sendiri pertanyaan penelitiannya bisa Anda lihat kemudian etnografi yang terakhir adalah critical theory tujuannya mengidentifikasi adanya dominasi struktur sosial ekonomi atau power yang menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat dan berusaha mengubah dominasi tersebut lalu dalam penelitian kualitatif yang jadi kunci kan adalah data data-data itu kan bisa berupa data angka data kata-kata data gambar maupun video lalu bagaimana cara menguji keabsahan datanya nah disini ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk menguji dipakai untuk pemeriksaan keabsahan data yang pertama adalah kredibilitas kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan ketekunan peneliti triangulasi diskusi teman sejawat analisis kasus negatif dan member checking pemeriksaan kepada member pemeriksaan kembali kepada anggota yang telah memberikan data tersebut yang berikutnya adalah transferabilitas apa itu transferabilitas transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif untuk dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting yang lain jadi hasil penelitian kualitatif ini bisa enggak dia dipakai di tempat yang lain nah kira-kira itulah transferabilitas dari perspektif kualitatif transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal yang berikutnya adalah dependabilitas dependabilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut artinya begini dalam dependabilitas peneliti harus memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan konteksnya bisa seperti yang kita sudah bahas di depan bahwa konteksnya penelitian kualitatif ini bisa berubah seiring dengan data yang diterima sehingga peneliti harus bertanggung jawab dapat menjelaskan dia harus dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dari settingan awal itu contoh tadinya kita mau bahas tentang case study studi kasus tentang COVID-19 yang ada di Wuhan ternyata kasus itu terjadi di mana-mana sehingga jadi sebuah fenomenologi menjadi sebuah fenomena fenomena ini dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian berubah dia dari case study menjadi fenomenologi nah ketika ada fenomena-fenomena semacam ini ternyata kita salah fokus fokusnya apa? fokusnya ke pembentukan budaya baru sehingga masuklah etnografi etnografi setelah budaya baru itu terbentuk ternyata munculnya muncul teori baru teori baru yang mematahkan teori yang sudah usang malah bisa jadi bisa jadi grounded teori bisa jadi grounded teori tapi ketika kita membahas tentang fenomena wabah fenomena wabah dari tahun ke tahun dari misalnya dari 1720 1820 1920 sampai 2020 ternyata ini ada historical yang terjadi ratusan tahun per seratus tahun nah jadi penelitiannya tadinya case study bisa jadi fenomenologi bisa jadi justru historical di sini peneliti ditantang untuk dapat atau mampu menjelaskan bagaimana penelitian kualitatif itu bisa berubah ubah yang terakhir konfirmabilitas konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada kemampuan atau tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasikan oleh orang lain terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian peneliti lain dapat mengambil suatu peran terhadap hasil penelitian dan proses ini dapat didokumentasikan peneliti secara aktif dapat menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan pengamatan tersebut atau pengamatan sebelumnya peneliti secara aktif dapat menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan pengamatan sebelumnya. Pada intinya konfirmabilitas itu kan mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi atau ini objektif enggak sih hasil penelitian ini? Kita konfirmasi dengan penelitian orang lain. Apakah kita mendukung, apakah kita justru malah kontra atau mendukung sebagian atau ada kasus-kasus tertentu yang bisa dipakai, ada kasus tertentu yang tidak bisa dipakai. Contoh tadi, COVID-19 itu dapat berkembang secara pesat di daerah-daerah yang subtropis. Namun demikian, di daerah subtropis, dia kurang bisa berkembang secara cepat, walaupun tetap dia berkembang karena penularannya luar biasa cepat. Sehingga di sini ditantang nih peneliti. Bagaimana dengan subtropis, bagaimana dengan subtropis? Apakah dia sama? Kalau enggak sama, di mana enggak samanya? Berarti kan dia setuju sebagian. Atau dia kontra misalnya. Seperti awal-awal Indonesia bahwa COVID-19 enggak akan bisa masuk Indonesia karena udaranya yang tropis, cuacanya yang tropis. Itu kan kontra. Namun demikian kan ada bukti. Kemudian ada bukti. Ada bukti, tapi juga buktinya enggak seluruhnya misalnya. Hanya sebagian. Hanya sebagian yang benar. Penyebarannya tidak, misalnya ya, misal tidak terlalu masif. Semasif di Wuhan atau semasif di Eropa. Karena apa? Karena faktor cuaca. Di sini panas. Dan virus itu tidak sanggup terhadap panas. Nah ini harus dapat dikonfirmabilitas. Harus bisa dikonfirmasi. Peneliti secara aktif dapat menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan pengamatan sebelumnya. Pengamatan sebelumnya apa? Cepat perkembangannya. Tapi di-counter dengan penelitian di Indonesia. Nah ini dalam penelitian kualitatif hal ini sudah terbiasa. Bahkan di penelitian kuantitatif atau R&D pun juga biasa. Di kasus yang berbeda, di tempat yang berbeda, dia bisa berbeda hasilnya. Oke, demikian awalan pembahasan tentang penelitian kualitatif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika Anda merasa ada yang penting untuk ditanyakan atau dibahas terlebih dahulu, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.